Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat bertemu lagi dengan channel saya dari ini saya akan melihat akan menyimak memplok mesin bajak sawah di persawahan desa tangkolo ini blok pelatar yang bisa lihat membajak sawah menggunakan mesin quick impala ya itu bota 6,5 pk bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis menurut Bapak Ketua Gapoktan sawah ini adalah seluas enam hektare ini merupakan sawah yang berada di desa tangkolok dan di diusun bangu bangun sari juga ada persawahan kurang lebih tadi kalau tidak salah dengar katanya sekitar 30 hektare untuk daerah bangun sari sedangkan ini daerah blok kepalatar katanya ini enam hektare iya aduh udah ada akan lemonnya katanya ada ada ini mau terkenali masuk ke Indonesia ya Halo katanya ya semoga sehat terus hang lemonnya menjadi operator tangguh operator handal ya ini di samping membajak sawah kalau tidak salah ini Kang lemon ini punya hobinya membuat pami jahan ya kalau bahasa saya pami jahan tuh atau parakan di kali Cijolang ya seperti ini Kang lemon asik katanya senang sekali membajak sawah menggunakan mesin quick Impala 6,5 pk ya santai alon-alon asal kelakon yang penting pekerjaan selesai terima kasih Kang lemon ya kita lihat dari depan kelihatan operator mesin quick kebuatan 6,5 pk adalah Kang lemon ya pekerjaan ini katanya sudah makanan sehari-hari ya alias sudah biasa oke nah Halo Halo ya Kang lemon buat keluarga buat anak buat cucu nih katanya Kang lemon akan masuk di Indosiar dengan diuploadkannya di blog sawah palatar mudah-mudahan ini bisa dipanggil nih ke Indosiar operator mesin kuik Impala yang super tangguh super lihe dan ketika tadi pindah lahan ini terperosok itu adalah sudah hal biasa kata Kang lemon masalah jatuh terperosok itu sudah biasa karena yang namanya menggunakan alat ya atau mesin pasti ada saja hal-hal seperti itu nah ini adalah Kang lemon katanya salam buat anak istri buat itu juga ya ini lagi membajak sawah katanya pengen terkenal di YouTube tampak petani yang lain juga sedang menggarok sawah ini kalau disayang namanya menggarok ngopi hula tua ngopi hula ngopi hula ngopi dan ini adalah tampak dari sebelah selatan saya nonton keliheannya operator handal mesin kuik Impala 6,5 PK merupakan mesin bantuan APBD Provinsi Jawa Barat terima kasih ya Bapak Gubernur Jawa Barat terima kasih Bapak Bupati Kabupaten Kuningan dan intansi yang terkait yang telah memberikan bantuan mesin traktor kuik Kubota 6,5 PK yang tidak terlepas dari kelincahannya ketua Gapoktan Bapak Alpinajir atau Bapak Mama Nud populer namanya sehabis membajak sawah ini Kang Lemon operator handalnya katanya masih ada pekerjaan yang lain ya bagus Kang Lemon katanya Dada lagi nih mau terkenal di Indosiar ya sip operator handalnya ini Kang Lemon Dada terus mau terkenal di televisi katanya ya mudah-mudahan desa Tangkolo suatu saat atau kapan saja membuat event ya semacam pertunjukan balap mesin traktor jadi pernah saya lihat nih di daerah Jawa Timur kalau tidak salah mesin traktor dibalapkan ya di sawah dan ternyata ini katanya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia jadi pada bulan Agustus katanya kalau tidak salah ada pertandingan atau balap mesin traktor dan sangat meriah sekali sangat meriah sekali Biasanya balapnya akan balap motor ya ini balapnya balap mesin kuik ah Alhamdulillah ya mungkin di sponsori oleh produksi kuik ya jadi sponsernya mungkin itu karena saya pernah lihat aduh mantap sekali ini balap mesin kuik suara adem inilah ciri khas dari mesin kubota memang mesin kubota ini ada yang mengatakan rajanya mesin jadi mesin kubota itu adalah rajanya mesin dan di desa Tangkolo ini sangat populer sekali hampir setiap masyarakat yang membeli mesin traktor mesinnya adalah kubota kalau tidak kubota Yanmar jadi jarang sekali menggunakan mesin traktor produknya selain dari kubota dan Yanmar karena kan ada istilah pengalaman adalah guru yang utama nah inilah berdasarkan pengalaman operator inilah maka seorang saudagar kur sebelum membeli itu bertanya dulu review dulu dulu apa nih keunggulan kelemahan daripada mesin traktor selain mesin kubota dan Yanmar nah dan di sini kebanyakan sih kebanyakan sih hampir 80% adalah kubota dan Yanmar tanpa singkalnya sedikit ada kendala karena memang di singkal itu kan ada setelan baut jadi kalau singkalnya terlalu dalam maka katakan lemon nih bautnya di setel ya jadi baut itu kan maju mundur ya bisa untuk singkalnya di dalam maka atau di lebih keluar untuk daya masuk singkal ke tanah itu kan bisa di setel ya jadi katakan lemon menyetel singkal itu ya tergantung keinginan dan tergantung enaknya membajak sawah jadi apakah singkalnya ini perlu dalam atau tidak ya jadi ini katanya bisa di setel tuh dari jauh juga kelihatan kan bisa diputar aduh enak sekali ya seru sekali nonton bajak sawah di sawahnya Bapak Ketua Gapoktan Desa Tangkolo ini kan tanahnya empuk ini subur ya kelihatan operator mesinnya juga enjoy jadi katanya ini tidak terlalu capek ya sedikit ada kendala ya itu kelihatannya tuh mesinnya miring rodanya karena memang tanahnya yang satu mungkin empuk dan yang satu keras jadi posisi mesin ya pasti miring ya tampaknya ada sedikit kendala ya ini singkalnya barangkali ya itu masuk ke tanah yang sangat tengket sehingga ini harus dibersihkan ya didorong menggunakan kaki tetapi kata Kang Lemon itu harus memakai sepatu kalau tidak memakai sepatu itu bisa berbahaya karena besi singkal itu tajam jadi jangan coba-coba membersihkan singkal tanpa memakai sepatu tuh ya tuh kan nah itu diputar di setel istilahnya ya itu di setel mundur bautnya kelihatannya nah itu adalah kenyamanan operator kalau kita yang nonton tuh tidak tahu ya enak enggaknya setelan singkal seperti apa apalagi saya yang vlog kalau yang vlog itu kita hanya melihat menyimak dari jauh aja tidak merasakan bagaimana nyamannya singkal tuh ya kita lihat Kang Lemon lagi mendorong tanah yang lengket di singkal itu kalau tidak menggunakan sepatu itu bisa berbahaya seperti orang kuari ya yang ada di Kabupaten Ciamis itu kakinya kena tajam daripada besi singkal 23 jahitan nah itu ya mungkin karena ada sedikit apa itu ke tele dorang atau perangkat hati ya jadi ini kita sharing aja buat para operator dalam membajak sawah itu harus selalu memakai sepatu karena yang namanya di sawah itu kan ada mungkin ada duri ya ada juga pernah juga katanya Kang Lemon dapat pisau di sawah ya itu kan hal-hal yang tidak diprediksi kok di sawah ada pisau mungkin pada waktu proses memberak atau mungkin apa itu namanya ngerambet barangkali ada pisau yang jatuh ya ya inilah ketangguhan operator handalnya Kang Lemon dari desa Tangkolo merupakan soulmate daripada Bapak Ketua Gapoktan Bapak Alpinajir mudah-mudahan semangat sehat terus dan para petani di desa Tangkolo merasakan manfaat ya dari turunnya mesin operator kuik ini jadi bantuan mesin operator ini harus ada terasa langsung ke anggotanya ya manfaat daripada mesin bantuan APWD Provinsi Jawa Barat tuh kita lihat geliannya Kang Lemon berputar-putar ya ini katanya sedikit lagi nih sawahnya akan kelar tuh kan ya ini paling dua dua atau tiga jalan lagi akan selesai proses menyingkal tuh ya bahkan ini mesinnya di kepinggirkan mungkin akan berhenti atau apa iya ya kawan-kawan di seluruh Indonesia sampai disini dulu tayangan dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih